Nah, bukan asrama disabilitas baik yang bakal ditingkatkan, tapi bantuan bagi orang yang terlantar di tahun 2023 ini juga bakal ditingkatkan sama Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi ini. Ini deo pantauan Bang Jek. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi bertemu Dinas Mitra kerja dalam merangka rapat dengan pendapat di DPRD Provinsi Jambi 17 Januari 2023. Rapat Dengar Pendapat atau RDP itu dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya. Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dilaporkan sekitar 600 orang terlantar di Provinsi Jambi. Di tahun 2023, anggaran untuk orang terlantar akan ditingkatkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya mengatakan untuk mencegah dan mengurangi orang terlantar di tahun 2023 akan ditingkatkan bantuan dan solusi bagi orang terlantar di daerah maupun warga Jambi terlantar di luar Provinsi Jambi. Kita melaporkan tadi adanya beberapa kegiatan yang harus ditingkatkan terutama adalah bagi orang-orang terlantar. Baik itu di dalam daerah, tahun kemarin laporan mereka ada di anggaran 600 orang dengan anggaran 200 sekian, di tahun ini mungkin bisa melebihi itu. Termasuk warga Jambi yang terlantar di luar daerah maupun warga Provinsi lain yang terlantar di Jambi. Itu semua kita lihat. Iqbal Cik TV melaporkan.